SHARING GARING Aku tuh bukan expert di bidang bisnis dan aku bukan pebisnis yang besar Aku cuma pengen nge-share ke kalian Step-step yang akan aku sampaikan itu adalah step-step yang aku lakukan Ketika aku membangun bisnisku 5 tahun yang lalu gitu ya Semoga video ini bermanfaat buat kalian Kalian yang nonton video ini sebenernya gak harus nonton Kalian bisa dengerin aja sambil beres-beres rumah Sambil di jalan Jadi bisa didengerin ala-ala podcast gitu Yuk langsung aja kita masuk ke videonya Menurut aku bisnis itu terbagi jadi dua Yang pertama adalah bisnis atau online shop Yang kamu bangun buat tambahan uang aja Jadi kayak buat sampingan gitu Yang kedua adalah bisnis yang kamu bangun bener-bener kamu seriusin Dan itu jadi mata pencaharian utama kamu Kalau kamu ada di nomor 1 yaudah kamu gak usah nonton video ini Kamu bisa jadi reseller atau dropshipper aja Tapi kalau kamu ada di poin yang kedua Kamu pengen bangun online shop dari awal jadi besar Terus kamu pengen online shop ini bisa menopang kehidupan kamu Maka tonton video ini sampai habis Terus yang selanjutnya adalah Jadi ada dua sih Ada dua pilihan Kalian bisa nentuin produk yang dijual dulu Atau kalian nentuin target market dulu Kalau aku dulu pertama nentuin produk yang dijual dulu Untuk menentukan produk yang dijual ini Sebenernya gampang banget Itu balik lagi ke diri kalian sendiri Kalian tuh sukanya apa Misalnya kalian sukanya make up Maka kalian juallah produk make up Tapi produk make up seperti apa yang mau kalian jual Dan produk make up itu mau dipasarkan ke orang-orang di range umur berapa Dan target audience target market atau calon pembeli kalian itu Nggak bisa kalian bilang aku mau target audience aku semua umur Nggak bisa Jadi target audience target market atau calon pembeli itu Bisanya dikasih range umur maksimal 5 tahun Jadi misalnya kamu mau jualan make up Tapi target audience kamu 17 sampai 22 tahun Target marketnya ya harus 17 sampai 22 tahun Nggak bisa 17 sampai 27 tahun Itu terlalu jauh jaraknya gitu Terus ketika kalian mau jualan produk make up Untuk orang dengan umur 17 sampai 22 tahun Itu kalian teliti nih produk make up apa yang mereka butuhkan Produk make up apa yang mereka pengenin Dan produk make up apa yang sekiranya bisa dibeli sama orang-orang dengan umur 17 sampai 22 tahun Atau kalian bisa menentukan target audience dulu Misalnya kamu mau target audience aku Aku mau target audience aku adalah anak-anak kuliahan Terus kamu teliti apa yang lagi dibutuhin sama anak-anak kuliahan Misalnya anak-anak kuliahan tuh nggak sempat sarapan Karena misalnya bangunnya kesiangan atau kuliahnya terlalu pagi Nah disitu kamu bisa menciptakan peluang Karena mereka nggak sempat sarapan Kamu bisa jualan makanan ringan Makanan ringan sih Makanan buat sarapan yang bisa dimakan sama mereka sebelum kelas dimulai Jadi semua fleksibel sih Kalian bisa menentukan produk dulu atau menentukan target market dulu Kenapa target market ini tuh perlu ditentukan Karena misalnya kamu jualan make up Tapi target marketmu itu 17 sampai 22 Tapi make up yang kamu jual adalah make up high end yang harganya di atas 500 ribu Which is itu tidak bisa dibeli oleh anak-anak dengan umur 17 sampai 22 tahun gitu Jadi tuh harus make sense gitu loh Misalnya kalian mau jualan dengan target audience yang range umurnya 17 sampai 22 Maka kalian harus neliti nih 17 sampai 22 tahun itu budget untuk make up mereka tuh berapa Jadi definisi make up yang logis itu harganya itu menurut mereka tuh berapa gitu loh Jadi jangan sembarangan Aku mau jualan buat cewek-cewek 17 sampai 22 tahun Tapi aku mau jualan make up yang harganya di atas 1 juta Gak bisa gitu Jadi bener-bener harus kalian teliti uang mereka itu tuh berapa gitu Untuk membeli make up itu gitu Terus selanjutnya adalah menentukan nama brand Nah menentukan nama brand ini tuh penting-penting gak penting ya Sebenernya penting tapi mungkin kayak orang tuh kayak cuman sekedar apa ya Kayak cuman sekedar ah namanya ini ah biar keren gitu Tapi menurut aku nama itu adalah hal yang penting banget yang bener-bener crucial Yang harus bener-bener dipikirkan secara matang Jadi kalau kalian mau bikin nama brand itu hindarin kata-kata house of bla 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 Atau bla 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 shop misalnya asa shop atau house of asa gitu Itu kayak udah pasaran banget dan aku menyarankan untuk itu ditinggalin aja nama-nama kayak gitu Kalau udah ketemu nama all shopnya kalian coba ke google.com coba cari Misalnya kalian mau punya nama all shop lalala gitu ya Terus kalian ketik tuh di google lalala Yang keluar apa? Kalau misalnya yang keluar macem-macem jadi kayak ada Mungkin ada orang yang udah punya all shop namanya lalala Atau ada suatu web yang udah ada namanya lalala Nah itu sebaiknya dihindari Jadi pastikan kalau kalian memilih nama all shop itu Ketika kalian google calon nama brand kalian itu Tidak merujuk ke suatu web atau tidak merujuk ke suatu bisnis lain Atau online shop lain Jadi ketika suatu hari orang tuh mau ngegoogle nama brand kamu Itu tuh bener-bener sampe ke instagram brand kamu Atau ke webnya brand kamu Jadi dia gak nyasar gitu loh Paham kan? Terus di instagram juga sama cari namanya Kalau misalnya udah ada yang punya ya ganti aja namanya Pakai nama lain gitu Yang selanjutnya adalah membuat logo dari brand kamu Nah untuk logo ini sebaiknya kalian membayar designer Atau membayar orang yang bisa bikin logo Bikin logo ya serahkan ke orang yang bener-bener bisa bikin logo gitu loh Jadi brand kalian tuh gak sembarangan gitu Gak cuman ngambil cewek pake baju di internet kartun gitu Cewek pake baju udah kalian ambil aja buat logo Endoow jangan gitu Jadi kalau mau bikin logo ya serahkan sama orang yang bener-bener bisa bikin logo Terus ini masuk ke produk Produknya itu mau kalian ambil dari supplier Atau produknya kalian produksi sendiri Kalau misalnya kalian ambil dari supplier Pastikan produk itu tuh Kalian teliti dulu Jadi kalian tuh harus pegang Bener-bener pegang dulu produknya kayak apa Kualitas produknya seperti apa Misalnya jahitan produknya seperti apa Jadi kalian ketika ngejual lagi barang itu tuh Gak menjual barang yang sembarangan Nah terus misalnya kalau produknya mau kalian produksi sendiri Kalian tuh bener-bener harus riset Misalnya riset harga bahannya Terus riset biaya produksinya Misalnya kalian mau bikin baju Kalian harus riset biaya penjahitnya per satu potong baju tuh berapa Jadi bener-bener harus dirinciin Dan jangan males buat riset Kalau misalnya kalian produksi sendiri produknya Kalau bisa bikin produk yang orang lain tuh belum banyak yang bikin Jadi kalian tuh gak jadi followers gitu loh Misalnya kalian mau bikin jilbab anti air Atau apa ya jilbab yang gak pusut Jadi usahain tuh kalian bikin produk Ada diferensiasinya dan ada keunikannya Jadi jangan cuma ikut dari produk orang lain gitu loh Terus aku punya saran dan tips Buat kalian yang mau menentukan harga jual Nanti aku taruh di layar Jadi bisa kalian screenshot video ini Atau kalian catat ulang ya Bensin, tenaga, pulsa itu bener-bener harus dimasukin ke modal Ada beberapa orang yang konsultasi ke aku Kebanyakan itu mereka menentukan harga jual tuh kayak cuma harga beli bahannya berapa Sama harga bayar penjahit berapa Nah tenaga beli bahannya itu gak dihitung Bensin buat beli bahannya itu gak dihitung Pulsa juga gak dihitung Jadi sebenernya itu tuh termasuk modal juga Jadi bener-bener modal itu harus dirinciin secara rinci gitu Kalau untuk pemasaran sebenernya aku tuh gak terlalu ahli gitu Kalau masalah pemasaran Kalau brand aku dulu besarnya di Instagram karena sering endorse Ya gak sering sih maksudnya agak lumayan sering endorse Tapi gak sering-sering amat gitu Nah sementara ini kalau sekarang endorse di Instagram tuh gak terlalu berpengaruh banyak Karena algoritma Instagram kan udah berubah Jadi kayak gak seperti dulu gitu loh Nah kalau aku saranin itu mending kalian PP aja PP tuh kayak paid promo Tapi dari Instastory Nah itu menurut aku jauh lebih efektif dibanding kalian harus endorse Jadi endorse tuh kayak ngirim barang Terus si selebgram atau artisnya foto barang Promosiin barang Nah itu udah tidak terlalu efektif gitu di jaman sekarang Kalaupun kalian mau PP atau mau endorse Itu pastikan selebgram atau artis yang kalian bayar itu merepresentasikan produk kalian gitu loh Kalau misalnya kalian jualan produk hijab Jangan PP atau jangan endorse ke yang legs Ya kan gak nyambung gitu loh Jadi usahakan itu bener-bener merepresentasikan produk kalian Dan usahakan followers Instagramnya selebgram atau artis itu Bener-bener target marketnya kalian gitu Dan endorse atau PP itu target utamanya adalah menaikkan penjualan Bukan nyari followers Jadi kalau kalian mikirnya Aku mau endorse biar followersku nambah Ya percuma followers banyak tapi gak closing Jadi menurut aku lebih baik penjualannya yang meningkat Tapi followersnya gak terlalu banyak nambah Dibanding followersnya nambah banyak tapi penjualannya gak nambah Dan Instagram sebaiknya jangan diprotek Instagram all shopmu tuh jangan diprotek Kenapa Instagram all shop itu kalau kalian protek itu gak bisa dijadikan Instagram bisnis Jadi kalian tuh gak bisa lihat followers kalian tuh range umurnya berapa Terus tempat tinggalnya dimana Karena kalau Instagramnya diprotek itu tuh gak bisa dilakuin yang kayak gitu Bentar ya Jadi misalnya kayak Instagram pribadi aku ya Ini Instagram pribadi aku kan udah aku set bisnis gitu Instagram bisnis Dan ini gak aku protek akun pribadi aku Jadi nanti tuh bakal ada tulisan ini loh promotion Nah kalian tuh bisa bikin iklan Instagram ads itu dari sini Kalau akun kalian diprotek kalian tuh gak bisa gini gitu Terus kalian juga bisa pilih inside Itu kayak bakal ketahuan gitu loh Wait Ada audience disini Nah Jadi keliatan audience kalian tuh dari kota mana aja Dan range umurnya berapa Nah itu makanya aku menyarankan buat jangan diprotek Instagram kalian Mungkin banyak yang berpikir kayak gini kali ya Gak apa-apa deh aku ngeprotek Instagram biar orang penasaran dan follow Instagram aku Iya orang bakal penasaran dan follow Instagram kalian Tapi ketika orang itu udah liat barang kalian Yaudah mereka bakal unfollow lagi gitu loh Menurut aku kalau misalnya produk kalian bagus Terus orang itu gak bakal ragu buat follow Jadi gak usah seorang diprotek lah menurut aku Karena itu bakal merugikan kalian sendiri Karena kalau gak diprotek kalian bisa liat audience kalian Tinggalnya dimana Terus umurnya berapa gitu Terus jangan sakit hati Jangan marah jangan ngeblok orang yang hit and run Hit and run itu kayak misalnya orangnya udah tanya-tanya Terus kita udah totalin jumlah semua belanjaan dia Terus dia tiba-tiba gak transfer dan menghilang gitu aja gitu Di dunia all shop di dunia bisnis itu tuh adalah hal yang biasa Jadi jangan baper jangan sedih Yaudah hadapin aja itu memang salah satu proses dalam berbisnis Kalau misalnya ketemu orang yang kayak gitu yaudah namanya juga kita bisnis Memang kita bisa memastikan orang yang tanya-tanya dan udah kita totalin tuh pasti bakal beli Enggak kan Terus modal Kalau bisa nih ya Misalnya modal awal kamu tuh 1 juta Terus dalam satu bulan pertama kamu usaha Uang yang ada itu ada 1.500.000 Jadi untungnya tuh 500 ribu Untungnya itu jangan dibelanjain dulu Jadi modal awalnya 1 juta Terus kamu dapet untung 500 Terus bulan berikutnya kamu berarti punya modal 1.500.000 Nah itu 1.500.000 itu diputer lagi untuk bulan berikutnya Jadi usahain si uang untung itu jangan dibelanjain dulu gitu Sampai uang untung kalian tuh bener-bener lumayan banyak gitu Dan masalah pembukuan Pembukuan itu bener-bener harus dirinciin dan harus disiplin Jadi kalau misalnya kalian mengeluarkan pengeluaran 500 perak Tetep harus dicatat Jadi jangan disepelekan 500 perak, 100 perak, 1000 itu jangan disepelekan Tetep harus dicatat Misalnya kalian ngeluarin biaya parkir 1000 gitu Catat aja Jangan kayak ah cuma 1000 ini gak apa-apa Pertama sih gitu Nanti pertama kayak nyepelein 1000 Terus ntar lama-lama nyepelein 100 ribu Lama-lama nyepelein 1 juta Dan itu gak sehat gitu buat bisnis Terus untuk foto produk juga Kalau kalian belum ada dana buat nyawa fotografer Kalian bisa foto sendiri pake hape Sekarang kan hape canggih-canggih ya Jadi udah bisa gitu loh dipake buat foto Katalog produk kalian Fotonya di tempat yang cahaya mataharinya terlihat jelas Maksudnya gak terlalu gelap Tapi juga gak terlalu terang Nyengat banget sinar mataharinya Jadi usahakan kalau produk kalian itu Warnanya, bentuknya itu tidak berubah ketika di foto gitu loh Dulu pernah ada yang nanya sama aku Kalau beli followers itu gimana menurut aku? Kalau menurut aku sebenernya beli followers di Instagram Allshop Atau Instagram bisnis itu gak apa-apa Itu sah-sah aja Terserah kalian balik lagi ke pribadi masing-masing Cuman aku menyarankan untuk enggak Karena gini Instagram kan sering kayak sweeping gitu kan Jadi kayak tiba-tiba followersnya hilang Kalau akun-akun yang gak aktif itu suka dihilangin gitu sama Instagram Nah kalau kamu beli followers Terus tiba-tiba followers kamu dihilangin sama Instagram Itu kan jadi kayak ketara banget gitu loh Jadi mendingan menurut aku bener-bener bangun Allshop yang followersnya gak usah beli gitu Jadi followersnya bener-bener real followers yang bener-bener follow kamu gitu Dan aku tuh paling males denger orang yang punya banyak alasan kayak Aduh kain di kota aku mahal nih Aku gak bisa jualan karena Jadi gini loh Kalau menurut aku kalian mau berbisnis Kalau mau jualan Kalau mau buka Allshop Itu tuh harus niat gak usah kayak banyak alasan Aduh di kotaku gak ada penjahit Aduh di kotaku bahan-bahan mahal Kalian tuh bisa cari alternatif lain Misalnya kalau misalnya di kota kalian mahal Ya cari di luar kota kek Terus Pokoknya jangan banyak alasan Menurut aku kalau kamu banyak alasan yaudah gak usah mulai bisnis Aku takut nih mulai bisnis karena aku takut rugi Kalau misalnya kalian takut rugi Ya gak usah bisnis Jadi karyawan aja Itu sih saran dari aku sejauh ini Pokoknya kalian bener-bener harus paham target audience kalian siapa Terus apakah target audience kalian itu akan membeli produk kalian Jadi bener-bener harus reset dulu Jangan yang kayak langsung Aku mau jualan ini ah jualan baju Tapi gak reset dulu Baju itu tuh apakah dibutuhkan sama target audience kalian atau enggak Kesalahan online shop-online shop kebanyakan tuh kayak gitu Ya memang ada sih beberapa yang asal nyoba aja Ini langsung action gitu loh Jadi jangan nunggu lama gitu Terus kalau misalnya kalian takut rugi Takut ketipu Takut bangkrut Ya jangan berbisnis Rugi ditipu itu adalah Makanan sehari-hari Enggak sehari-hari sih Jadi kayak teman Teman baiknya para pebisnis gitu loh Jadi menurut aku kayaknya gak ada pebisnis yang gak pernah ditipu dan gak pernah rugi Pasti pernah rugi Aku pernah rugi Pernah ditipu juga Dan jangan Kalau kalian takut ya gak usah bisnis Oh iya ada lagi sih Soal marketing Soal pemasaran Itu kalian bisa Pakai instagram ads Tapi aku gak tau sih kayak gimana instagram ads Nanti kalian google aja deh sendiri kayak gimana Karena aku juga gak pernah Nge-ads instagram gitu Terus ada juga beberapa kayak jasa marketing gitu loh di instagram Temenku ada yang punya jasa marketing Nah instagramnya aku taruh disini Kalian bisa langsung aja kesana Dan jangan pelit soal marketing Kalau aku tuh gini sih Kalau biaya marketing itu Biaya promosi itu 20% dari anggaran kita dalam berbisnis gitu loh Aku tuh banyak banget di DM sama orang-orang kayak Gimana caranya memasarkan produkku Gimana caranya biar produkku laku Ya produk Kalau mau laku Orang harus tau kamu punya produk itu kan Gimana cara orang lain tau Ya kalian harus memasarkan produk itu Kalian harus menginformasikan Kalau ini loh aku punya produk Dan bagaimana cara memasarkan itu Ya banyak Bisa iklan Bisa PP Selebgram Bisa endorse Selebgram Atau pake Jasa marketing itu tadi Aku tuh sebenernya males menjawab Males menjawab pertanyaan orang-orang yang nanya kayak Aku kan followersnya dikit Jualanku gak laku Gimana caranya lakuin Cari tau Mayamuna Jadi Jangan semuanya harus dikasih tau gitu loh Aku waktu mulai bisnis tuh juga Gak tau apa-apa Aku juga gak Tanya sama siapa-siapa gitu loh Jadi Semuanya dilakuin berdasarkan Insting aja dulu Jadi kayak Zaman sekarang kenapa sih kalian harus dikasih tau banget gitu Jadi Menurut aku kalian harus inisiatif cari tau sendiri Inisiatif untuk riset sendiri Karena Kalo kalian belajar sendiri Ntar kayak Dapet Hikmahnya sendiri gitu Kalo misalnya kalian minta saran sama orang Belum tentu Saran itu tuh cocok Di aplikasikan buat bisnis kalian Ya pokoknya gitu Semangat buat kalian yang lagi merintis online shop Jangan menyerah Jangan sedih Jangan cepat menyerah gitu Pokoknya semangat deh Karena percayalah Setiap online shop Atau setiap pebisnis itu Pasti pernah merasakan Barangnya gak laku Merasakan jualannya sepi Tapi tuh jangan dijadikan kayak Kesedihanmu gitu Jangan ya Dan saran-saran dari aku ini Bisa Kalian comot dikit-dikit Atau Kalian tiru semuanya itu Terserah kalian Dan aku juga gak Membenarkan Maksudnya aku gak bilang Caraku ini ampuh gitu Enggak Cuman ini adalah caranya aku pake Selama aku Berbisnis selama 5 tahun Ini sekali lagi cuman saran Kalian boleh ngikutin Boleh enggak Yaitu balik lagi ke masing-masing Dari kalian gitu loh Yaudah gitu aja sih Sharing garing kali ini Semoga videonya bermanfaat Buat kalian Jangan lupa untuk subscribe Kalo kalian merasa video ini Bermanfaat Dan like Jangan lupa juga Untuk follow aku di instagram Terus kalo kalian masih Ada pertanyaan Bisa komen di bawah Kalo misalnya aku bisa jawab Akan aku jawab Pertanyaannya gitu Sekali lagi terima kasih Sudah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.